selamat datang kembali lagi di channel kucyptowat oke guys jadi dari video kali ini guys kita sekarang kembali lagi ke hutan antusima ini lagi kenapa guys karena kita pengen klarifikasi sekalian kita hari ini bakal eksperimen nah kita hari ini eksperimennya itu menaruh darah di tempat hutan antusima ini temen temen ya nah jadi kita eksperimennya kita coba sore dulu kita coba siang hari dulu temen temen ya karena kita pastikan apakah siang hari dia muncul dan ya karena kan pada sebelumnya itu dia muncul selalu ketika udah masuk waktu malam hari dan ya nah kita coba dulu temen temen kenapa kita coba supaya nanti kita bisa mengukur temen temen kalau dia di siang hari itu muncul berarti ini bisa membahayakan orang lain kenapa membahayakan temen temen karena orang lain itu kan biasanya aktivitasnya itu ketika siang hari dan ya entah mereka berburu atau berkerbun atau masuk ke hutan ini dan ya nah takutnya itu kan dia bisa mencelakakan orang tersebut karena kan dia muncullah ketika siang hari makanya disini kita tes dulu temen temen apakah dia muncul siang hari oke dan jadi sebelum itu kita klarifikasi dulu temen temen karena malam lusa kemarin itu kita chaos banget betul-betul chaos temen temen dan kita itu pulsemalaman itu kita diganggu dan ya pokoknya ah asli temen temen kita gak bisa berkata-kata lagi nah setelah aku baca-baca komen ada yang bilang bang itu kenapa hantunya gak terlalu keliatan dan ya nah itu kita gak bisa dekat-dekat banget temen temen karena ini kan berbahaya gitu loh karena dia bisa nyerang kita nah banyak juga yang komen kan bang itu kenapa gak diserang rame-rame aja sebenarnya Raden udah serang juga kan pas setelah Pak In menyerang pertama itu ya kan dan dia cepat banget pergerakannya temen temen pokoknya hantu sima ini cepat banget pergerakannya dia kayak seolah-olah kasat mata gitu dan ya nah makanya disini kita perlu strategi yang matang lagi untuk bisa menaklukkan hantu sima itu temen temen menurut aku sih hantu sima itu modelnya itu mirip-mirip seperti monyet kecil dan ya ya kayak monyet lah ukurannya itu tapi dia itu berbulu rambutnya agak panjang juga dan ya dan kukunya tajam juga temen temen nah itu tangannya itu kayak kebalik gitu dan ya jempolnya itu di bawah kelingkingnya di jempol ini posisi temen yang aku lihat itu sekilas kalau di kasat mata itu jelas banget dia nampak muncul disini ayo kita kesana nah dia muncul disini nih dia muncul di pohon ini kan abis itu dia ke bawah langsung lari kesana Pak In sempat hajar itu Pak In ya In ya sempat hajar dan gak lama Pak In yang ini tumbang nah banyak juga yang komen kenapa In kamu selalu pengen pengen langsung menghabisi dia In aku geragetan betul lah diganggu terus sama dia mau aku *** aja habisin aja cinjang jadikan daging apa itu yang gerak ya oke temen temen menurutku itu cukup lah nanti kita bakal kedepannya kita fokus ke hantu sima dulu aja ya benar semoga ini membuahkan hasil ya kan oke jadi kita hari ini bakal mau eksperimen dimana kita udah nyiapkan darah nah ini kita udah nyiapkan darah barangkali dia terpancing Dan ya semoga terpancing jadi kita darah ini kita taburkan disini nanti kita taruh kamera mungkin Dan taruh kamera atau kita disini aja aku taruh kamera ya taruh kamera aja kita tinggal taruh kamera aja ya nih kita taburkan disini nih lihat ini taburkan di tanah-tanah ini temen temen sisanya kita tinggal aja Dan ya nanti siapa yang datang entah hantu sima atau penunggu yang lainnya aku sih berharapnya hantu sima itu datang temen temen ya oke Dan ayo kita tinggalkan kamera nanti kita lihat oke let's go oke guys jadi kita nunggu disini aja guys cuman kita gak bisa memantau sih disana itu kita gak hubungkan kameranya Dan cuman kita lihat aja sih semoga ada nanti dia samperin umpan itu ya nah kalau memang ada berarti dia aktivitasnya siang hari dan itu bisa membahayakan orang lain hidup ya itu kita bacain komen aja guys daripada bete guys makanya kalian komen jangan lupa ya kan banyakin aja komen di video kita nanti kita bakal react komen kalian karena komen kalian ini seru-seru temen temen ya kita lihat temen temen komen kalian jangan ya dek ya oke udah dari ulang dari 6571 wah seru nih semangat terus bang thank you ulang dari siniin siniin biar kamu masuk juga lain sini sini aku yang pegang sini aku yang pegang kenapa dari mana dia gak tau coba kesini kamu kenapa ini bikin main-main aja ini oke kita bacain komen guys ini seru-seru nih guys dari Son Riyadi Putra kesel banget sama Pak In selalu ngeyel in nah ini sekalian nih klarifikasi nih kenapa kamu itu selalu ngeyel in selalu keras kepala in ketika kita menjalankan misi disitu dalam situasi yang genting tiba-tiba kamu selalu ngambil tindakan yang tanpa ada koordinasi dari kita kenapa ini memecahkan suasana ha? memecahkan suasana memecahkan suasana iya kalau urusannya lama-lama sih apa namanya nanggung gitu nah maunya sekalian aja ngekas langsung biar cepat selesai masalahnya itu sih namanya gegabah iya gegabah gituin buat siapa tadi yang komen ada tadi banyak sih ini yang bilang kayak gituin disini camping sama kita atau kita berdua sini camping sini kalau berani jangan gitu lah kan mereka benar mereka senyasa hatin kamu kenapa kamu yang emosi Pak In sorry-sorry bincanda aduh Pak In bang coba camping makan mie instan pedas sama campurin saus kinjeler makan pakai sumpit makan di mangkok wah kayaknya enak nih nanti kita bakal cobalah kita kalau soal mie instan ya enak banget nomor satu lah nomor satu lah apalagi di sponsor bang coba makan ayam geprek wah kayaknya seru juga sih kita belum pernah makan ayam geprek teman-teman nanti kita bakal coba semangat bang Sumatera Barat padang nonton bang dari Rizky dari Riki Rizwandi oh thank you Rizky oke guys ini banyak banget Tasik Malaya hadir oh thank you Tasik Tasik Malaya gaunya Tasik Malaya aduh alah Pak In asal ngegas aja dia kan udah kena semoga Pak In ga kena-kenapa thank you terima kasih dong thank you dari Banyuwangi dari Jatel dari Jateng dari Papua uh lengkap nih dari Malaysia ini selalu hadir thank you sobat-sobat Malaysia ya thank you thank you banget dari Brunei juga ada ini thank you banget loh bang cari hantu takau wah agak susah agak susah kan kita udah bilang di video agak susah dan gimana selesanya anaknya aja kita kewalahan kewalahan apalagi mamanya iya aduh temen-temen yang bener-bener aja sih komen tapi ga apa sih nanti kita usahakan kita usahakan mamanya masuk di si piring di dapur tapi kalau sudah anaknya diusik mamanya kalau udah keluar itu berpotensi bahaya temen-temen makanya ini sudah kita kewalahan apa lagi nanti si takau itu keluar ya kan bener nanti muncul-muncul meledak lagi gunung Krakatau iya kok bukan ya penampakannya antusimanya oh mungkin ini video yang pertama yang temen yang video pertama kan video kedua itu sudah aku upload itu kan jelas eh video kedua kan yang paling muntah itu belum ada penampakannya nah yang video ketiga ini itu kan pas saat kita di tenda nyanyi-nyanyi eh nyanyi-nyanyi kita nyalakan lagu DJ nanti itu kan agak lumayan jelas penampakannya bang mukbang lalapan mentah sama sambal tanpa nasi itu kayak di tiktok-tiktok itu waduh waduh pul sayuran pul sayuran itu sebenarnya kita ini karnipora temen-temen ya bukan tegitarian tapi gak apa sih kita coba bang ucup sudah bikin belum ayam pedasnya digeper ini dari metahew panjaitan metahew panjaitan ya kan thank you metahew panjaitan setelah komen ya nanti kita bikin ya sabar ya ini metahew panjaitan selalu komen ayam geper jangan-jangan dia suka temen-temen jadi kita udah agak lama nunggu kita cek dulu ayo kita cek kita cek aja dulu siapa tau ada sudah mulai waktu mau senja ini takutnya nanti kita kesenjaan malah dia lagi muncul kita mau bawa apa-apa kita cek langsung temen-temen let's go asli gak ada apa-apa iya bener-bener oke gak ada apa-apa temen-temen ya jadi dia bener-bener gak muncul ketika sore hari iya tapi gak apa-apa sih kalau dia gak muncul sore hari setidaknya dia gak bisa membahayakan orang lain ketika orang lain itu beraktifitas ketika siang hari tapi kayaknya sih tidur ya gak tau ya kita juga gak tau temen-temen ya kamu panggil ya panggil aja coba kamu yang panggilin 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 kalau siang berani dia iya panggilin sini tuh hantu simak sini kalau berani mana dia muncul-muncul sini sini kamu sundol kamu tuh sudah potong rambut hati nih anjir hantu simak sini hantu simak mana dia ada poncul-muncul anjing dia ini dia memang muncul malam hari kalau gak berani kalau berani sini gak berani dia sup gak berani dia malam apa siang oke deh kita balik aja kita balik aja temen-temen kita gak bisa malam ini karena kita belum siap sih kita gak bawa tenda kita gak bawa tenda gak bawa apa-apa gak kayak gini aja ah kamu nih membahayakan namanya ini udah kita balikin biar gitu darahnya disini biar aja dah buat dia guys mungkin sampai disini aja kita next time bakal telusurin lagi nanti oke karena kita hari ini belum ada persiapan let's go sampai jumpa